Mereka sudah mengirimkan cerita-cerita mereka yang sangat pernah ada beberapa pendala yang di luar kemampuan. Yayasan Flanella mengadakan serangkaian kegiatan yang luar biasa bersama anak berkebutuhan khusus bertempat di kria Anita Dadap Rejo. Kegiatan ini juga turut diadiri Pejo Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai dan juga Jamat Jun Rejo Dian Saraswati. Serangkaian kegiatan yang diadakan bertujuan untuk memberikan dukungan, semangat dan pendidikan kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Salah satu kegiatannya adalah diskusi bersama yang diadakan oleh Yayasan Flanella, di mana para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada sesama orang tua yang juga menghadapi perjalanan yang serupa. Para peserta mengakui bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan, dan walaupun tugas mengasuh anak-anak istimewa, bisa menjadi tantangan besar dalam penjampingan dan dukungan bersama. Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya peran lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah formal. Tak hanya itu, dalam rangkaian kegiatan ini, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk melukis dan mewarnai, untuk mengembangkan imajinasi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kita sangat mengapresiasi dari Yayasan Flanella, mungkin ini kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk anak-anak istimewa, bagaimana tadi juga ada talk show yang dari para orang tua yang mempunyai anak-anak autis itu memberikan semangat kepada orang tua yang lain, yang juga mempunyai anak-anak yang istimewa, apapun anak itu adalah anugerah dari Allah yang memang tadi disampaikan itu tidak semua orang tua itu bisa sanggup. Tetapi ketika ada pendampingan, kemudian juga tadi disampaikan mulai dari rumah, dari lingkungan, mungkin juga dari sekolah formal itu mendukung untuk pendidikan mereka, tentunya anak-anak itu akan mendapatkan kualitas hidupnya juga yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Melalui kegiatan yang penuh semangat, kriya Anita telah mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak hanya mendukung pendidikan formal, tetapi juga memberikan peluang bagi anak-anak ini untuk merasa diterima, dihargai, dan berkontribusi dalam masyarakat.